ya inilah teman-teman Honda WL30i N mesin bomba air 3 inci dari Honda ya ini teman-teman ini diameternya 3 inci ini dusnya seperti ini ya teman-teman untuk WL30i N Honda ya ini tampak sampingnya seperti ini teman-teman dusnya ini seperti ini ya tampak sampingnya ini digambarkan keongannya, kendongannya, kipasnya, tutup impellernya dan impellernya ini seperti ini teman-teman ini tampak sampingnya ya dari dus Honda WL30i N ya teman-teman seperti ini tampak sampingnya ya teman-teman untuk WL30i N dusnya ya ya ini dia teman-teman penampakannya WL30i N Honda ya mesinnya Honda dengan mesin kipi 160 ini seperti ini teman-teman untuk pompa air 3 inci dari Honda di seperti ini teman-teman ya nah ini nah ini gendongannya teman-teman ini pipa isapnya ini yang disini yang tuh yang diatas itu pipa luarnya ini ini teman-teman ya ini dari belakang kita bisa lihat ini seperti ini nih nalpot sama filter udara sama oavnya itu tempat lapnya ya teman-teman dari samping seperti ini teman-teman penampakannya ya untuk WL30i N mesinnya pakai Honda GP 160 ya teman-teman mesinnya dari atas seperti ini teman-teman penampaknya ya untuk bawahnya sendiri seperti ini teman-teman ada sarangannya ada kunci businya ya teman-teman ini sarangannya sama ini kunci sarangannya ya teman-teman ini kunci businya ya teman-teman nah ini cepit atau klemnya ini teman-teman ya 3 inci nah ini dia teman-teman ini buku manual sama kartu garansinya ya teman-teman ini ada kartu garansinya ini ada buku manualnya juga ini ini kartu garansi ini menjamin keaslian mesinnya ya teman-teman bahwa mesin itu asli buatan Honda ada bukan tiruan atau bukan palsu ya teman-teman nih nih disini juga ada nomor mesinnya di ada juga nomor rangka mesinnya kartu garansinya seperti ini menanti diisi oleh tokonya ya teman-teman untuk menjamin bahwa itu ada dalam mesin Honda yang asli ya teman-teman teman-teman menjamin keasliannya ya harus ada kartu garansinya ini teman-teman garansi mesin selama satu tahun ya teman-teman untuk mesin Honda ya teman-teman tuh kartu karanya seperti ini ya teman-teman ini kita akan lihat mesinnya lebih detail lagi ya teman-teman ini bagian sweet on off ini teman-teman untuk menghidupkan dan matikan ya teman-teman di sweet on offnya ini seperti ini di atas ini ada hologram Honda ya ini ya teman-teman juga untuk menyambut keasliannya ya teman-teman ya nih teman-teman bisa lihat ya terus ini ada buat mengisi olinya ya teman-teman ya ini speknya seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya daya hisapnya berapa meter ya teman-teman 7,5 meter ya teman-teman daya hisapnya ya maksimal ya yang terakhir ini adalah blok mesinnya ya teman-teman keterokannya di sini ya teman-teman nah ini adalah lakut nih teman-teman ini untuk in untuk masuk airnya untuk yang masuk ke dalam ini untuk keluarnya ya teman-teman ya untuk keluarnya ini pompanya doa dan Honda ya teman-teman bahwa menjamin asli ya teman-teman bundanya bukan onda palsu ya teman-teman nah ini tutup pancingannya ya teman-teman buat mancing ketika mau hidupin ya teman-teman teman-teman lah ini dibawah ini pembuangannya ya teman-teman ketika mau ditaruhnya dibuang ya teman-teman semuanya itu ya ini dari belakang seperti ini teman-teman nih kalian lihat nih ya ini ada karburator sama knalpot sama tutup OHP nya ini knalpot nya ini ya teman-teman seperti ini knalpot dari honda WLT bolehkan nah ini adalah filter udara teman-teman ya filter udaranya ini ya seperti itu filter udaranya terus kita mau lihat apalagi ini teman-teman ini OHP nya ini teman-teman tutupnya untuk labnya ya teman-teman di sini tempat labnya ya ini karburator nih teman-teman karburator Honda ini ada yang dari merek Kehin ya teman-teman karburatornya ya nih nah ini tutup busi ini teman-teman tutup businya ini nah lepasnya seperti ini ya teman-teman untuk mengganti busi atau seperti ini caranya ya teman-teman lepas dulunya baru dilepas businya ya temen-teman businya ini pakai BPR 6S ya temen-temen ya terat panjang yang tutup businya seperti ini temen-temen tutup businya ini hitam seperti ini kalau masukin lagi tinggal dicelopkan lagi sampai bunyi klok berarti itu udah masuk yang temen-temen ya lu dari sampingnya seperti ini temen-temen nih ini mesinnya pakai GP 160 ya 5,5 HP ini tarikannya ini temen-temen dari di Denmark yang temen-temen ini talinya ini ini sekitar 4,2 miliar temen ini bahannya plastik ini temen-temen dari berikutnya kalau ini nya masih bukan plastik ya ini udah saya nah ini cuknya yang putih temen-temen nih lah iklan bensin yang hitam ya ini posisi nutup semua seperti ini ya temen-temen di posisi keran nutup dan ngecokin seperti ini kalau hidup di kedepan ini juga harus kedepan full semuanya kedepannya temen-temen kalau posisi mesin hidup harus kedepan semua jangan sampai setengah-setengah ya temen-temen harus kedepan semua nih kalau hidup ini gasnya ini kalau kesini ngegas ya temen-temen besarin ganya kalau kesini ini dikembalikan lagi ngecilin gasnya ini seperti ini ya temen-temen tuh caranya seperti itu ya temen-temen untuk gedein dan ngecilin gasnya ya temen-temen ya ini ya tangginya temen-temen ini kita akan lihat ini belum ada isinya ya temen-temen kita buka aja ya temen-temen ya nih tangginya nih kapasitas tangginya ini 3,6 liter ya temen-temen 3,6 liter temen-temen untuk isi dari tagginya tersebut ya ya ini dia temen-temen suara dari Honda wl30 ikan suaranya seperti ini ya kalau temen-temen bisa mendengarkan semuanya mantep kan mantep kan ya nah itulah teman-teman suara dari wl30ikn honda ya teman-teman untuk spesifikasinya sebagai berikut ini teman-teman saya tuliskan disini ya teman-teman spesifikasinya sebagai berikut dari wl30ikn ya teman-teman itulah tadi teman-teman suara dan spesifikasi dari honda wl30ikn ya teman-teman untuk harganya sendiri itu sekitar 4.400.000 ya teman-teman belum termasuk sama selang-selangnya ya teman-teman ya itu harganya segitu belum termasuk sama selang-selangnya ya teman-teman ya terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati